Fakultas Kedokteran kami membawakan penelitian tentang kolkisin pada pasien COVID. Karena kolkisin ini mempunyai sifat anti-inflammasi, kami berikan, kami lakukan penelitian randomized control trial. Kami bagi dua kelompok, masing-masing 20 pasien di rumah sakit UNS. Dan hasilnya ternyata terjadi penurunan dari penanda inflammasi pada pasien COVID yang mendapatkan kolkisin. Kemudian hasilnya ini baik dan memang salah satu protokol COVID sekarang memakai kolkisin. Kemudian untuk luaran, untuk luaran kami sudah, yang sudah publish itu, eh sudah accept itu proseding skopus. Kemarin ada tambahan luaran saya, proseding skopus dan pertama sebagai proseding skopus itu sudah accepted dan rencana publikasinya bulan September. Kemudian untuk jurnal, kemarin saya membuat letter editor tentang diabetes pada COVID pada Aksa Diabetologika di K1 dan sudah publis. Kemudian kemarin kami ikut simposium dan mendapatkan spesial isu di jurnal Malaysia MJHS, Malaysia Jurnal Head of Science itu K4. Kami ada dua judul, yang pertama tentang lupus pada COVID, itu saat saya isi diiris masih submit. Ternyata tadi malam sudah ada revisi, jadi dari editornya sudah mengirimkan revisi untuk kami perbaiki. Dan juga tentang interlewikin 6 pada COVID, itu juga posisi sudah revisi untuk terbit di spesial isu di MJHS. Kemudian untuk buku, sudah kami kirim, kami kirim untuk penerbitnya dari luar, tapi anggota IKPI kami dijanjikan bulan Agustus karena antriannya banyak. Kemudian untuk HAKI, kemarin sudah menghubungi untuk Mbak Reni dari inovasi dan sudah mengirimkan syarat-syarat untuk penerbitan HAKI. Ya, mengatakan Pak. Untuk buku juga sudah terbit satu tentang psikoedukasi pasien COVID. Baik, ini untuk artikel tadi yang sudah accepted itu yang proceeding atau yang jurnal? Proceeding sudah accepted, kemarin diberi email tambahan, akan terbit bulan September. Nomor artikelnya di IOP 284. Kemudian untuk jurnal, saya membuat beberapa jurnal Pak. Prof, yang pertama letter editor diabetes pada COVID itu sudah publis di KISATU, akta diabetologika. Kemudian di, saya kemarin ikut simposium RSPTN itu luarannya spesial isu di MJHS. Dari simposiumnya sudah accepted dan ini masih proses revisi. Kemarin mendapatkan, kalau yang diiris saya tulisnya submit, Prof. Tetapi kemarin sudah ada revisi dari editornya, dari reviewer. Dari reviewer. Ini, mohon nanti dipastikan ke Mbak Reni agar nanti kan, apa, ikilahnya pengutulnya penjenengan. Pemecang harciptanya LPPM, Prof. LPPM-nya UNS. Oh, UNS. Oh, bukan LPPM-nya, Prof. Sama saja, bisa BPM-nya UNS, bisa UNS. Kalau sekarang ya, mengurusi direktorat. Direktorat inovasi. Oke, kemarin sudah kontak Mbak Reni dan sudah mengirimkan syarat-syarat, Prof. Ini tinggal nanti menunggu proses dari beliunya, Prof. Iya, soalnya Mbak Reni kadang lupa, jadi pemecang harciptanya belum dialihkan ke UNS, jadi nanti kan tidak bisa diakui sebagai pinerja UNS. Iya, sampun kami sampaikan kemarin untuk dialihkan, Prof. Karena dari hebat juga. Iya, baik. Terima kasih, ini sudah sangat baik. Iya, sami-sami, Prof. Selanjutnya.